Hai tutorial kuliah pendidikan kewarganegaraan topik 13 dari 25 topik Pancasila sebagai identitas nasional Indonesia isi arti sila kemanusiaan yang adil dan beradab disediakan di channel global tutorial konsep secara lebih rincin tentang isi arti sila kemanusiaan yang adil dan beradab yang abstrak umum universal dapat ditelusuri dari rumusan intinya yaitu bahwa sifat-sifat dan keadaan-keadaan di dalam negara seharusnya sesuai dengan hakikat manusia hakikat manusia adalah bersusun yaitu terdiri atas unsur-unsur yang majemuk tunggal atau monopluralis unsur-unsur tersebut adalah tubuh jiwa akal kehendak dan rasa sifat perseorangan makhluk sosial yang menimbulkan kebutuhan mutlak ketubuhan dan kejiwaan diresapi akal kehendak rasa masing-masing dalam perwujudannya mutlak berupa nilai-nilai hidup kenyataan termasuk kebenaran kebaikan dan keindahan kejiwaan kebutuhan mutlak tersebut dalam lingkungannya berujud kebutuhan diri sendiri atau perseorangan dan kebutuhan umum unsur-unsur pribadi berdiri sendiri makhluk Tuhan menimbulkan kebutuhan religius hakikat manusia yang monopluralis mengandung bawaan mutlak untuk dijecel makan dalam perbuatan lahir dan batin yaitu tabiat saleh watak saleh dan pribadi saleh pertama hakikat manusia mengandung bawaan mutlak untuk melakukan perbuatan-perbuatan lahir dan batin atas dorongan kehendak berdasarkan putusan akal selaras dengan rasa untuk memenuhi hasrat-hasrat sebagai ketunggalan yaitu ketubuhan kejiwaan perseorangan makhluk sosial yang berkepribadian dan berdiri sendiri dan makhluk Tuhan setiap perbuatan manusia menjelmakan unsur-unsur hakikat dalam sifatnya majemuk tunggal atau monopluralis kerjasama antara akal rasa dan kehendak karena bawaan hakikat manusia merupakan suatu keharusan yang mutlak manusia seharusnya selalu mempunyai kemampuan untuk menyelenggarakan kerjasama antara akal rasa dan kehendak dalam hubungan kesatuan akal memberi pengetahuan tentang perbuatan yang harus dilakukan rasa mengujinya dengan berpedoman kepada hasratnya sendiri dan kehendak yang menentukan akan dilakukan atau tidak serta akhirnya mendorong terlaksana atau menolak pelaksanaannya kemampuan tersebut apabila telah mendarah daging akan menjadi watak yang disebut watak penghati-hati atau kebijaksanaan kedua bawaan hakikat manusia yang juga merupakan keharusan mutlak adalah untuk memenuhi kebutuhan baik yang ketubuhan maupun kejiwaan baik diri sendiri maupun orang lain manusia harus selalu mempunyai kemampuan untuk memberikan kepada diri sendiri dan orang lain apa semestinya yang telah menjadi haknya kemampuan tersebut setelah menjadi watak disebut watak keadilan yang selalu terjelma sebagai tingkah laku dan perbuatan adil ketiga karena hasrat-hasrat yang ketubuhan kejiwaan perseorangan dan makhluk sosial tersebut saling membatasi maka akan dapat dihindari adanya pelampauan batas pelampauan batas tersebut ada dua macam yaitu pelampauan batas dalam hal yang berupa suka atau enak dan sebaliknya menghindarkan diri dari hal yang becerupa duka atau tidak enak manusia harus selalu mempunyai kemampuan untuk membatasi diri agar tidak melampaui batas dalam hal-hal suka atau enak karena apabila tidak ada pembatasan diri akan berakibat buruk kemampuan yang selalu ada tersebut akan menjadi watak yang disebut watak kesederhanaan yang selalu menjelma sebagai tingkah laku dan perbuatan kesederhanaan keempat manusia juga harus selalu mempunyai kemampuan untuk membatasi diri agar tidak melampaui batas dalam hal menghindarkan diri dari hal yang berupa duka atau tidak enak karena jika tidak ada pembatasan diri juga akan berakibat buruk kemampuan yang selalu ada tersebut akan menjadi watak yang disebut watak keteguhan yang selalu menjelma sebagai tingkah laku dan perbuatan keteguhan empat macam watak tersebut bersama-sama disebut watak saleh dan tingkah laku serta perbuatan sebagai penjelmaan tabiat saleh tabiat saleh empat macam tersebut mempunyai arti bahwa watak segala tingkah laku dan perbuatan sesuai sepenuhnya dengan hakikat manusia maka menentukan pribadi manusia yaitu pribadi yang baik susila saleh dan manusia yang bersangkutan disebut manusia baik susila saleh sifat-sifat kepribadian Indonesia tersimpul di dalam sila kemanusiaan yang adil dan beceradab setiap orang Indonesia mempunyai susunan kepribadian bertingkat yaitu mempunyai hakikat kemanusiaan sebagai penjelmaannya mempunyai hakikat pribadi kebangsaan Indonesia sebagai penjelmaan kedua hakikat tersebut mempunyai hakikat konkret kebangsaan Indonesia sebagai penjelmaan ketiga hakikat tersebut mempunyai hakikat pribadi perseorangan dan hakikat konkret perseorangan sila kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung sifat-sifat hakikat manusia sebagai dasarnya tersimpul pula sifat-sifat kepribadian Indonesia atau kepribadian Pancasila isi arti unsur hakikat yang tersimpul dalam Pancasila ternyata ada tiga macam hakikat yaitu hakikat abstrak hakikat pribadi dan hakikat konkret hakikat abstrak terdiri atas unsur-unsur yang bersama-sama menjadikan halnya atau barangnya yang bersangkutan ada hakikat abstrak adalah hakikat dari hal atau barang yang tunggal jenis misalnya hakikat manusia hakikat hewan hakikat tumbuh-tumbuhan dan hakikat benda mati bangsa Indonesia sebagai kesatuan orang Indonesia mempunyai hakikat abstrak manusia hakikat abstrak manusia tersebut menyebabkan terpisah dari makhluk lain-lainnya dan berbeda dari makhluk lain-lainnya hakikat pribadi dan hakikat konkret merupakan penjelmaan dari hakikat abstrak hakikat pribadi merupakan penjelmaan langsung dari hakikat abstrak atau hakikat jenis hakikat konkret merupakan penjelmaan langsung dari hakikat jenis dan penjelmaan tidak langsung hakikat jenis tersebut dengan melalui hakikat pribadi hakikat konkret merupakan penjelmaan hakikat pribadi hakikat pribadi mengandung sifat-sifat yang tetap terdiri atas sifat-sifat hakikat kemanusiaan dan sifat-sifat tetap yang khusus dalam arti terikat jangka waktu adanya hal atau barang sesuatu yang bersangkutan dalam kenyataan keadaan hakikat konkret di samping TCR diri dari dua macam sifat-sifat tersebut juga mengandung sifat-sifat khusus yang tidak tetap selalu berubah tergantung dari waktu tempat dan atau keadaan jadi kepribadian Indonesia adalah jumlah kesatuan sifat-sifat yang tetap terlekat pada bangsa dan orang Indonesia yang tetap tidak berubah terdiri atas sifat-sifat hakikat kemanusiaan dan sifat-sifat hakikat yang khusus yang menyebabkan bangsa Indonesia dan orang Indonesia sebagai diri pribadi terpisah dari bangsa lain dan orang bangsa lain serta berbeda dari pribadi dan bangsa-bangsa lain unsur-unsur hakikat manusia yang tersusun atas jiwa dan raga akal rasa kehendak sifat perseorangan dan makhluk sosial serta kedudukan kodrat pribadi berdiri sendiri dan makhluk Tuhan yang bersifat majemuk tunggal atau monopluralis mempunyai bentuk penjelmaan dalam hidup manusia bentuk erkalisasi yang dimaksud adalah hasrat kodrat setiap manusia untuk mengapai satu-satunya tujuan hidup yang menjadi inti segala macam tujuan hidup manusia yaitu kebahagiaan sempuma kebahagiaan sempuma ialah suatu kebahagiaan yang memenuhi tiga sifat mutlak yaitu tidak mengandung kekecewaan atau memuaskan sehingga apabila sudah tercapai tidak ada hasrat lainnya lagi dan tidak berakhir tujuan keduniaan apabila diukur berdasarkan tiga sifat yang mutlak tersebut maka tidak ada yang benar-benar memenuhinya kebahagiaan sempuma tersebut bersangkutan dengan masalah ketuhanan Pancasila terlepas dari sila ketuhanan yang mahasa dalam hal masalah kemanusiaan disifati oleh soal tujuan hidup dan ketuhanan pengertian hakikat manusia menyimpulkan hubungan kemanusiaan selengkapnya yaitu tentang hubungan dengan dirinya sendiri sesama manusia dan dengan Tuhan kemanusiaan yang dimaksud ialah kemanusiaan yang adil terhadap diri sendiri sesama manusia dan Tuhan atau kausa prima kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung prinsip pri kemanusiaan atau intemasionalisme yang terjelma dalam hubungan dan penghargaan terhadap semua bangsa dan semua negara kebangsaan atau nasionalisme Indonesia tidak caw finistis yaitu tidak sempit mengandung harga diri yang berlebihan istilah beradab dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab dimaksudkan sebagai penjelmaan unsur-unsur hakikat manusia yaitu jiwa raga akal rasa kehendak dan sifat kodrat makhluk perseorangan dan makhluk sosial serta kedudukan kodrat pribadi berdiri sendiri dan makhluk Tuhan dalam kesatuan monopluralis hidup beradab adalah bentuk penyelenggaraan hidup yang bermartabat setinggi-tingginya demikianlah materi topik ke-13 tutorial pendidikan kewarganegaraan channel global tutorial akan sangat sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di Universitas terbuka atau kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia ratusan video tutorial S1 ilmu hukum S1 ilmu pemerintahan S1 ilmu komunikasi S1 ilmu manajemen S1 ilmu administrasi dan lainnya disajikan di Global tutorial video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton dibaca sambil didengarkan jangan khawatir jika tidak langsung paham untuk pemahaman yang lebih baik putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang subscribe dan like agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya bagikan juga link video ini agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini sampai jumpa